Beberapa hari yang lalu telah beredar sebuah video tentang seorang wanita yang sedang berorasi tentang Papua Merdeka yang kemudian dilanjutkan oleh video Mary Riana tentang Indonesia bubar. Lewat video ini saya ingin mengklarifikasi bahwa itu adalah hoax alias tidak benar. Video saya telah diedit dan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Video yang saya buat tentang harapan Indonesia itu saya buat beberapa bulan yang lalu justru malah digunakan untuk hal yang sebaliknya. Saya sendiri turut prihatin dengan kejadian yang dialami oleh saudara-saudara kita di Papua dan dalam kesempatan ini saya ingin mengajak semua masyarakat Indonesia untuk menahan emosi dan tidak mudah terpancing oleh isu yang beredar. Di negeri ini terlalu banyak hoax dan rumor yang berkembang yang sebenarnya ingin mengadu domba kita, bangsa Indonesia. Dan untuk itulah, jangan sampai terpengaruh. Sabar, toleransi, jaga emosi. Jangan sampai terprovokasi. Lebih baik saling memaafkan daripada saling menyalahkan. Saya sendiri masih ingat dengan jelas semangat dan antusias teman-teman semua ketika saya beberapa kali hadir di Papua membagikan inspirasi baik itu di Jayapura dan juga di Universitas Musamus Perauke. Dan dimanapun saya berada, pesan saya selalu sama. Bukan Jawa, bukan Sumatera, bukan Papua, tapi Indonesia pasti bisa. Bukan Jawa, bukan Sumatera, bukan Sumatera. Semuanya Indonesia masih ada harapan. Hanya orang dungu yang percaya bahwa Indonesia adalah negara yang miskin dan terbelakang. Kenyataannya akan terlihat jelas. Kerja nyata akan membuahkan hasil. Tidak akan pernah lagi bisa dikatakan bahwa tenaga kerja asing meraja lelah. Di masa depan, Indonesia emas. Saya tidak percaya tahun 2045 saya akan bernostalgia tentang Indonesia yang sudah punah. Menurut survei, sekarang adalah jamannya hoaks dan ujaran kebencian. Tapi di masa depan, tidak lagi. Indonesia maju. Ini pesan saya untuk kita semua. Persatuan Indonesia lebih penting daripada manuver politik. Hidup tidak semudah, kata-kata Mary Riana adalah ucapan para pecundang. Karena saya pasti bisa. Suatu hari nanti akan terbukti bahwa Indonesia akan bubar adalah sebuah kebohongan. Dan damai Indonesia. Saya sadar bahwa ini terdengar sangat mengejutkan. Tapi kita bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Dan saya menolak untuk percaya bahwa Indonesia sudah tidak ada harapan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.